Ya, baik saudara-saudara, malam hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, yakni kemerdekaan Kristen. Dan Yohanes 8 ayat 36 itu mengatakan, Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apabila anak itu, maksudnya Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, kita ada dalam masa-masa atau dalam hari-hari menjelang peringatan atau perayaan ulang tahun bangsa kita yang ke-73. Dan kita merdeka dari semua pejajahan pada masa lampau ya, dari bangsa lain. Tetapi selama 73 tahun sudah, kita juga walaupun sudah merdeka dari pejajahan bangsa-bangsa lain, Tapi kemiskinan, kebodohan, kejahatan dan lain sebagainya itu masih menjajah kita ya. Tapi Alkitab juga membicarakan tentang kemerdekaan. Dan kemerdekaan dari suatu perbudakan. Tapi perbudakannya tidak bersifat jasmani, tapi bersifat rohani. Dan dari perbudakan seperti itulah, Kristus memerdekakan kita ya. Nah, Kristus memerdekakan kita dari apa saja ya. Kalau ayat kita tadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, merdeka dalam apa saja atau merdeka dari apa saja? Nah, Alkitab membicarakan kemerdekaan dari tiga hal. Pertama adalah, kita merdeka dari dosa. Kalau kita melihat di dalam Roma 6 ayat 18, dia bilang, Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Atau Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Nah, jadi ada bicara kemerdekaan dari dosa. Nah, mengapa manusia perlu dimerdekakan dari dosa? Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-8, Yesus mengajarkan bahwa orang percaya tetap di dalam firman sehingga mereka mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu Yesus ajarkan itu. Bagaimana reaksi orang Yahudi mendengar pernyataan Yesus itu? Nah, di ayat 33-nya, jawab mereka, Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan mendengar? Nah, kata-kata orang Yahudi ini aneh, saudara. Mereka mengatakan, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Padahal secara fakta, mereka itu ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Mereka pernah ditindas di Besil. Mereka pernah dibuang di Babel. Lalu dikuasai oleh Persia. Lalu juga Yunani. Lalu juga Aramawi. Tapi bagaimana mereka mengatakan bahwa kami tidak pernah jadi hamba siapapun? Itu berarti bahwa mereka berkata-kata tidak secara politik, tapi mereka mempunyai pengertian yang bersifat rohani. Kami ini anak Abraham, keturunan Abraham. Mereka punya perjanjian dengan Allah, mereka adalah umat Allah. Jadi mereka percaya mereka tidak pernah jadi hamba siapapun secara rohani. Lalu Yesus mengatakan di ayat 34, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Yesus menunjukkan bahwa sikap orang Yahudi yang bersifat false confidence, satu keyakinan yang palsu bahwa mereka merdeka. Menurut Yesus, semua orang yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Dan karena semua manusia berbuat dosa, Roma pasal 3, versi 23, maka semua manusia itu adalah hamba dosa tanpa kecuali. Selain Yesus ya, Roma 6, versi 17, Dahulu memang kamu adalah hamba dosa. Nah, maka semua orang berdosa itu adalah hamba dosa. Paulus pernah mengalami sikon seperti ini di bawah perhambaan dosa. Di dalam Roma pasal 7, dia mengatakan bahwa, Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Di ayat 19, dia mengatakan, Bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dan seterusnya, Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ayat 21. Nah, sebenarnya semua orang mengalami gejala seperti ini, dan ini membuktikan bahwa, setiap manusia sedang dijajah oleh dosa, atau menjadi hamba dosa. Ya. Seorang penafsir namanya William Barclay, dia mengatakan, Orang yang berbuat dosa itu tidak berbuat apa yang dia sukai, melainkan berbuat apa yang dosa sukai. Orang dapat membiarkan suatu kebiasaan mengekang dia sedemikian rupa, sehingga dia tidak bisa terlepas daripadanya. Dia dapat membiarkan suatu kesukaan atau kebiasaan menguasai dia sepenuhnya, sehingga dia tidak bisa hidup tanpa itu. Dia bisa membiarkan suatu sikap mengalah terhadap kesukaan hati sendiri, sehingga dia menjadi tidak berdaya lagi untuk lepas dari itu. Akhirnya, dia sampai pada suatu keadaan seperti yang dikatakan oleh Socrates, di mana dia mencintai dan sekaligus membenci dosa. Mencintai sekaligus membenci dosa. Nah, karena itu maka semua kita, manusia itu, ada di bawah perhambaan dosa. Tapi Alkitab berkata, R.6 ayat 18, Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jelas bahwa kemerdekaan kita dari dosa, itu adalah karya Kristus sendiri. Dengan cara apa? Tentu dengan cara kematian dan kebangkitannya, yang ditunjukkan dalam konteks dari Roma pasal 6. Nah, dengan kematian dan kebangkitan Yesus, maka orang percaya yang mestinya mati, turut dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dalam Roma 6 ayat 5 dan 6, kita menjadi satu dengan yang sama dengan kematiannya, dan menjadi satu dengan kebangkitannya. Lalu, di ayat 36 dari Roma 8, Apabila anak itu memberdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi, dengan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, dari antara orang mati, orang percaya dimerdekakan dari dosa, maka kita adalah orang merdeka. Jadi, kemerdekaan pertama yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, adalah merdeka dari dosa. Apa buktinya kita sudah merdeka dari dosa? Bukti dari kita merdeka dari dosa adalah bahwa kita sudah hidup, tidak hidup di dalam dosa. Kita bisa jatuh di dalam dosa, tapi tidak hidup di dalam dosa. Kita hidup sebagai orang-orang merdeka, kata Petrus. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Nah, lalu Roma 6 ayat 22, Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba alam, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Jadi, merdeka dari dosa, kita bisa jatuh di dalam dosa, tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Itu kemerdekaan yang pertama. Lalu kemerdekaan yang kedua, yang dibicarakan kitab suci, itu adalah merdeka dari maut. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Nah, selain dari dosa, Kristus membebaskan kita, atau memerdekakan kita juga dari maut. Dalam Ibrani 2 ayat 15, dia bilang begini. Dan supaya dengan jalan demikian, dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Juga Roma 8 ayat 1 dan 2, demikian sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Maut atau kematian masuk dalam dunia itu sebagai akibat dosa. Kalau kita lihat kejadian 2 ayat 17 itu ya, pada hari yang kau memakannya, pastilah yang kau mati. Maka sepanjang sejarah, manusia tidak lepas dari kuasa maut ini. Kuasa kematian. Kematian ada tiga. Pertama, mati secara rohani. Itu terpisah dari Tuhan Allah. Tidak ada persekutuan dengan Allah. Kedua, mati jasmani. Putus nafas. Dan ketiga, kematian yang kekal. Waktu itu masuk neraka. Nah, semua kita akan mengalami ini. Kita lahir sebagai orang berdosa. Kita sudah mati secara rohani. Nanti setelah hidup berapa puluh tahun, kita mati secara jasmani. Dan kalau tidak ada solusi untuk dosa-dosa kita, maka kita akan, begitu mati, kita akan mengalami kematian yang ketiga, yakni masuk ke dalam neraka. Ya, masuk ke dalam neraka. Nah, tetapi pada waktu kita percaya kepada Yesus, maka kita dimerdekatan dari kematian ini. Kita tidak lagi, tadi saya bilang ada tiga jenis kematian. Mati rohani, terpisah dari Allah, mati jasmani, dan juga kematian kekal. Tapi waktu kita percaya Yesus, kita tidak lagi mengalami kematian rohani. Kita hidup. Efesius 2, 1 bilang, kamu dahulu sudah mati. Dulu kita mati. Tapi setelah kita percaya Yesus, kita hidup. Makanya Yesus bilang, aku datang, supaya mereka memperoleh hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Itu bukan hidup jasmani, hidup rohani. Karena hidup jasmani, Yesus tidak datang juga, kita sudah hidup secara jasmani. Tapi dengan kedatangan Yesus, kita mengalami hidup rohani. Nah, maka kita mengalami persekutuan dengan Allah. Itu namanya hidup secara rohani. Lalu kita tidak jadi masuk neraka, karena kita diselamatkan, diberikan hidup yang kekal. Tapi jenis yang kedua, kita masih tetap mati jasmani. Tapi kematian jasmani bukan lagi berstatus hukuman dosa bagi orang percaya. Tapi kematian jasmani itu sebagai pintu gerbang masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jadi dengan demikian, maka kematian itu tidak lagi menjadi sesuatu yang merupakan hukuman dosa bagi kita. karenanya orang Kristen yang sejati tidak boleh takut mati. Orang Kristen yang sejati tidak boleh larut dalam kesedihan yang berlebihan dari kematian orang-orang percaya yang mereka kasihi. Kematian memang memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasihi. Tapi kematian juga mengantar kita untuk bertemu dengan Tuhan. Karena itu, maka kita sesungguhnya telah merdeka dari kematian. Pertama dari dosa, kedua dari kematian. Lalu ada jenis kemerdekaan yang ketiga. Kemerdekaan yang ketiga itu adalah kita dimerdekakan dari hukum Torah. Kita dimerdekakan dari hukum Torah. Dalam Roma Pasal 76, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Torah. Kita dibebaskan dari hukum Torah. Nah, hukum Torah itu apa? Hukum Torah itu berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur hidup kita. Supaya manusia tahu mana yang baik dan mana yang benar diberikan hukum Torah. Dan menariknya, saudara, Tuhan tahu manusia tidak mungkin bisa taati hukum Torah secara sempurna. Tapi dia tetap berikan hukum Torah. Kenapa? Supaya kita tahu atau Israel tahu bahwa tidak mungkin mereka taat sempurna terhadap hukum Torah. Dan malah sebaliknya itu menunjukkan betapa becetnya mereka dihadapan Allah. Roma Pasal 3, 19, 20 bilang begini, Tetapi kita tahu bahwa segera sesuatu yang tercantum dalam kitab hukum Torah ditunjukkan untuk mereka yang hidup di bawah hukum Torah. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Karena justru oleh hukum Torah orang mengenai dosa justru oleh hukum Torah orang mengenai dosa. Roma 4 ayat 15 dimana tidak ada hukum Torah disitu tidak ada pelanggaran. Ya. Sudara kenapa kalau di calon itu sudara lari motor lampu merah ada disitu sudara terus sudara salah. Kenapa? Karena ada aturan lampu merah harus berhenti. Kalau tidak ada peraturan lampu merah sudara lulus terus juga tidak ada masalah. Sudara tidak bersalah. Tapi begitu ada peraturan lalu muncullah yang namanya pelanggaran. Nah hukum Torah berisi aturan-aturan hukum Torah diberikan lalu muncullah pelanggaran-pelanggaran dari banyak manusia hanya untuk membuktikan bahwa orang atau manusia itu adalah manusia yang berdosa dan karenanya dia tidak mungkin diselamatkan melalui ketaatan pada hukum Torah. Tapi hukum Torah berfungsi untuk membuktikan bahwa orang itu adalah orang berdosa. Ya. Makanya Roma 7 ayat 7 bilang justru oleh hukum Torah aku telah mengenal dosa. Jadi kayak begini hukum Torah itu seperti cermin. Hukum Torah itu seperti cermin untuk kita bisa lihat ada kotoran di muka. Tapi untuk membersihkan kotoran di muka tidak perlu pakai cermin. Tidak bisa pakai cermin. Harus pakai air. Jadi cermin hanya berfungsi untuk menunjukkan kotoran. Tapi tidak berfungsi membersihkan kotoran itu. Demikian hukum Torah diberikan supaya membuktikan kita ini adalah orang berdosa yang penuh dengan pelanggaran. Tapi untuk diselamatkan bukan melalui hukum Torah tetapi melalui iman kepada Kristus. Makanya Paulus dalam Galatia 2 ayat yang ke-16 kamu tahu tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab kami pun telah percaya pada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan karena melakukan hukum Torah. Jadi makanya saudara disini setelah kita dimerdekakan dari hukum Torah maka yang menyelamatkan kita hanya iman kepada Kristus bukan ketaatan kita kepada hukum Torah bukan perbuatan baik kita yang sesuai dengan hukum Torah tapi hanya iman di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Dengan demikian kita dimerdekakan dari dosa dimerdekakan dari maut dan dimerdekakan dari hukum Torah. Nah itu tiga kemerdekaan yang kita dapatkan dalam Kristus. Nah saya sudah bagikan ini dan saya akan persilahkan saudara-saudara untuk bisa berinteraksi mungkin mau mengajukan pertanyaan atau ini saudara bisa menghubungi dan nanti Pak Sony akan informasikan kepada kita nomor yang bisa dihubungi setelah break sejarah. Ya dengan Anda masih bersama dengan Perdita Estra kita masih bersama dengan Perdita Estra di Kutau Yang Kupercaya Beragama Kristian dan Anda bisa mengajukan pertanyaan di line telepon dan juga di line internet line internet 0811 338 886 660 line telepon 0380 825 444 atau 0380 843 1152 ini ada yang bertanya di line SMS para pendeta para pendeta dimerdekakan dari hukum Taurat artinya bahwa semua yang tercantum dalam 10 hukum itu kita tidak perlu lakukan lagi itu pertanyaannya tapi ini ada yang berkabung yang kita ditafkan Pak Pendeta selamat malam selamat malam selamat malam Taurat ini dengan Pak Pendeta silahkan selamat malam Pak Pendeta ya malam ya ini akan di izian mata ya saya mau penyelaskan Pak Pendeta bahwa kita cuma tahu bahwa kemerdekan kita dari dosa oleh penyelusan krisis hanya yang mempunyai di patenah semapa kita masih juga jatuh kitaran dosa ya usnah tanya susah men men taui ciburung kita jatuh tan jatuh ton jatuh kita jadi kita jatuh kitaran dosa jadi Jadi kalau tidak demikian kan maksudnya kecuma saja penembusan krisis terhadap kita atau kita jatuh lagi. Akhirnya penembusan krisis itu sepertinya tidak berhati karena kita jatuh lagi. Jadi seharusnya akan krisis menolong kita agar krisis tidak jatuh lagi kita dosa. Ini menggantungan penjelasan dari Pak Pendeta. Selamat malam, terima kasih Pak Pendeta. Ya baik, kalau kita melihat di dalam ayat yang tadi saya berikan. Ya Pak, pendeta sebentar ini ada yang bertanya juga. Kita langsung menyapa dia sekaligus mungkin sebelum nanti Pak Pendeta menjawab. Selamat malam. Selamat malam Kak Soni, selamat malam Pak Pendeta, Isra. Ya selamat malam Mama. Ya ini dengan Maeda di Jakmualada. Ya silahkan. Nah begini Pak Isra, Pak Pendeta. Bagaimana dengan orang tua-tua kita yang dulu yang sudah meninggal sebelum krisis ada? Apakah mereka berhak untuk mendapat keselamatan? Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang menyakuk krisis. Tapi dia tidak pernah mengimani bahwa krisis itu yang menyelamatkan dia. Bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Mungkin itu kaitannya dengan Pak Pilatus itu tadi bahwa Apakah orang seperti ini perlu diberikan pembinaan secara terus-menerus? Secara iman Kristen maksudnya ya. Karena seperti Pilatus yang katakan tadi bahwa sudah disebut tapi buat lagi. Nah ini kan satu kejatuhan yang dibuat oleh diri sendiri. Nah bagaimana cara kita untuk mengatasi manusia yang seperti ini? Tentunya Tuhan Yesus tidak akan mati berulangkai hanya untuk dosanya dia. Sekali saja untuk kita semua. Nah bagaimana kita menyadarkan orang seperti ini sehingga dia juga memperoleh ketiga pendebasan yang tadi Pak Pendeta katakan. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya malam. Baik. Jadi bagaimana dengan orang-orang tua kita dulu yang tidak pernah dengar nama Yesus? Atau bahkan mereka sudah mati sebelum Tuhan Yesus hadir di dalam dunia ini? Nah kalau kita bicara soal orang-orang yang sudah ada atau sudah mati sebelum Tuhan Yesus hadir di dunia itu kan bisa dibagi dua. Pertama orang Yahudi dan kedua orang non-Yahudi. Nah kalau untuk orang Yahudi ada kemungkinan selamat. Walaupun Yesus belum lahir. Kenapa? Karena nubuatan tentang Yesus akan datang ke dalam dunia itu sudah diberitakan oleh nabi-nabi. Bahkan sesaat setelah manusia jatuh dalam dosa itu sudah diberitakan. Kejadian pasal 3.15. Lalu nabi-nabi mulai Abraham, Isaac, Yaakob, lalu Yesaya, Yeremia, Sakarya, semua banyak. Maka orang-orang Yahudi biarpun Yesus belum datang. Malah ada janji tentang Yesus tapi kalau mereka percaya akan janji itu mereka diselamatkan. Mereka diselamatkan. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-56. Yesus bilang begini. Abraham bapamu bersuka cita karena ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan bersuka cita. Kata orang Yahudi kepadanya. Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus pada mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Nah disini Yesus berkata Abraham bersuka cita bahwa dia akan melihat hariku dan dia telah melihatnya dan bersuka cita. Jarang Abraham dan Yesus itu kan 2000 tahun. Kapan Abraham melihat Yesus? Jelas Abraham tidak melihat Yesus secara fisik. Tapi dia melihat Yesus yang akan datang dalam janji Tuhan. Maka orang-orang perjanjian lama itu, dalam orang-orang Yahudi perjanjian lama itu, mereka akan diselamatkan berdasarkan keyakinan atau iman mereka pada Kristus yang akan datang. Kalau sekarang kita ada di sini sekarang 2018. Kita beriman pada Kristus yang telah datang 2000 tahun yang lalu. Tapi Abraham beriman pada Kristus yang akan datang 2000 tahun kemudian. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 itu bicara soal Musa. Bicara soal Musa itu dibilang begini. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-25. Mulai 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa mengulang disebut sebagai anak putri viral. Karena ia lebih suka menderita senesalah dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia, Musa, menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta besir. Jaraknya Musa dengan Kristus itu 1500 tahun. Musa lebih tua, 1500 tahun. Tapi dikatakan bahwa dia menganggap penghinaan karena Kristus. Itu berarti Musa beriman pada Kristus. Tapi Kristus yang baru akan datang 1500 tahun ke depan. Jadi orang-orang Yahudi ada yang tidak percaya. Tapi ada yang percaya. Seperti Yesaya, Yeremia, Musa, dan lain-lain. Mereka diselamatkan untuk iman yang akan datang. Nah, tapi orang non-Yahudi, mereka tidak ada hukum Taurat sama sekali. Nah, mereka tidak ada hukum Taurat sama sekali, maka mereka tidak bisa diselamatkan. Ibrani 11 ayat 26 bilang, di dalam Roma, ya. Di dalam Roma, mereka binasa tanpa hukum Taurat. Mereka binasa tanpa hukum Taurat. Nah, kalau orang-orang Yahudi itu mereka binasa, mereka tidak pernah diberikan hukum Taurat. Karena hukum Taurat hanya diberikan kepada bangsa Israel. Maka orang-orang non-Yahudi dalam Roma pasal yang ke-2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Mereka tidak ada hukum Taurat, mereka binasa. Nah, bagaimana dengan nenek moyang kita yang tidak pernah dengar Kristus? Tanpa Kristus juga mereka tidak mungkin selamat. Jadi, ada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang tidak selamat. Tapi yang percaya Kristus akan datang, mereka diselamatkan. Ya, nah. Kalau kita, kita sekarang harus beriman pada Kristus yang telah datang 2000 tahun yang lalu. Nah, lalu juga ditanyakan, bagaimana dengan orang yang Kristen tapi tidak percaya kepada Yesus? Memang ada. Nah, itu saya sering menyebutnya sebagai orang Kristen KTP. Hanya KTP saja Kristen. Tapi dia hatinya belum Kristen. Pikirannya belum Kristen. Nah, orang seperti itu jangan pikir dia akan selamat. Mati, masuk neraka itu. Dan saya yakin ada banyak orang Kristen seperti itu. Mati, masuk neraka. Ya. Nah, karena itu maka orang Kristen sejati, lalu tahu orang Kristen sejati dari mana? Nah, orang Kristen sejati itu adalah orang Kristen yang pertama-tama dia sadar dirinya adalah orang berdosa. Dia sadar diri orang berdosa. Kedua, dia sadar bahwa Allah akan hukum dia masuk neraka selama-lamanya. Tapi ketiga, dia sadar juga dia tidak bisa selamat dengan perbuatan baik apapun. Dengan semua usaha, amal apapun tidak bisa menyelamatkan dia. Karena, Kitab Suci mengatakan segala kesalahan kita itu seperti kain yang kotor atau kain yang lara. Semua perbuatan tidak bisa menyelamatkan. Itu ketiga, yang keempat, dia sadar bahwa Allah mengasihi dia lalu memberikan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Lalu setelah itu, Yesus Kristus memberita dan mati. Sebetulnya bukan salahnya Yesus, tapi Yesus sedang memikul hukuman dosa kita. Dan setelah itu, dia setelah menyadari itu, lalu dia percaya bahwa Yesus juga bangkit. Dari antara orang mati, lalu berikutnya, dia mau menerima Yesus sebagai juruselamat pribadi dan Tuhan. Yesus itu juruselamat, tapi belum tentu juruselamat bagi saya. Yesus itu Tuhan, tapi belum tentu Tuhan bagi saya. Nah, maka saya harus menerima Dia sebagai juruselamat saya, sebagai Tuhan saya. Nah, kalau saat seperti itu, baru kita disebut sebagai Kristen yang sejati. Kristen sungguh-sungguh yang selamat. Tapi kalau hanya sekedar Kristen KTP, saudara, hanya Kristen KTP yang tidak pernah ada momen saudara sadar dosa dan terima Yesus sebagai juruselamat. Saudara mati, biar pendeta kubur pun, saudara tetap akan masuk ke rakyat. Jadi percayalah kepada Yesus, jangan tunda-tunda. Ya, biarpun saudara KTP-nya Kristen. Nah, pertanyaan pertama tadi, ya, kita ini kok Kristus memerdekakan kita dari dosa, tapi kok kita juga masih jatuh dalam dosa, ya. Nah, kalau kita baca Ionis 8, ayat 34, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, hamba dosa itu artinya dia tidak bisa buat yang lain selain dosa. Dan ingat, orang yang belum percaya kepada Kristus, itu tidak bisa berbuat baik sama sekali. Seluruh hidupnya dosa. Ya, di dalam Roma, pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Sebab ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun berakal guni, tidak ada seorang pun mencari Allah. Lalu, ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, kata firman Tuhan. Lalu, dalam Titus 1, ayat yang ke-15. Bagi orang suci, semua suci. Bagi orang najis, dan bagi orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal, maupun suara hati mereka, najis. Jadi, firman Tuhan mengajarkan, orang yang tidak percaya kepada Kristus itu, tidak ada perbuatan baik. Masa sih? Kan ada orang yang tidak percaya Yesus, dia bisa tolong orang. Di mata manusia, ya. Tapi di mata Tuhan, tidak. Ya, di mata Tuhan, orang harus berbuat sesuatu yang disebut baik itu harus ada iman. Kalau tidak ada iman, itu tidak baik. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-6. Ya, Ibrani 11, ayat yang ke-6. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi, orang berbuat baik macam apapun, tapi kalau dia tidak ada iman, dia tidak berkenan pada Allah. Lalu, berikut lagi, ada Roma pasal yang ke-14. Roma 14. Ayat yang ke-23. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi, apa saja yang kita lakukan kalau tidak ada iman, itu jadi dosa. Saudara pergi ke gereja, tapi sebenarnya tidak karena iman. Waktu pergi ke gereja, jadi berdosa. Saudara berikan persembahan, tapi tidak ada iman. Waktu beri persembahan, dosa. Saudara bantu orang, tapi tidak ada iman. Waktu bantu orang, dosa. Jadi, saudara berbuat baik juga jadi dosa, gara-gara tidak ada iman. Tapi kalau begitu, tidak usah buat baiklah. Berbuat baik jadi dosa. Nah, maka ada Yakubus pasal 4 ayat 13. Yakubus pasal 4 ayat 13 mengatakan bahwa, Yakubus pasal 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi tidak melakukan, dia berdosa. Jadi, melakukan kebaikan tanpa iman, dosa. Tidak melakukan juga dosa. Berbuat yang tidak baik juga dosa. Maka seluruh hidupnya dosa. Itu yang disebut sebagai hamba dosa. Nah, maka kita tidak ada perbuatan baik di mata Tuhan. Kita hanya dosa, dosa, dosa. Tapi setelah Kristus memerdekakan kita, kita mulai ada perbuatan baik di mata Tuhan. Karena kita melakukan dosa keiman. Saya pergi ke gereja karena saya beriman. Saya beri persembahan karena saya beriman. Saya tolong orang lain karena saya beriman. Saya melayani karena saya beriman. Maka mulai muncul perbuatan baik. Tapi kita bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena roh memang penurut. Tapi daging lemah. Kedua, kita juga masih diserang oleh setan. Tapi biarpun kita masih jatuh dalam dosa. Tapi kita sudah muncul perbuatan baik. Sehingga tidak lagi diperhamba oleh dosa. Nah, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi tidak hidup di dalam dosa. Sudara tahu beda jatuh dalam lubang dan hidup dalam lubang. Jatuh dalam lubang pasti mau keluar. Tapi kalau jatuh dalam lubang, Lalu enak-enak. Lubang ini enak ya. Bawa kulkas, bawa rice cooker. Nah, itu bukan lagi jatuh dalam lubang. Hidup dalam lubang. Sudara tahu beda bebek sama ayam. Kalau jatuh dalam air. Kalau ayam masuk, ayam bisa jatuh dalam air? Bisa. Tapi kalau ayam kena air, Dia pasti akan berjuang untuk keluar. Biarpun dia bisa jatuh lagi, dia keluar. Tapi kalau bebek ketemu air, dia berenang enak di situ. Nah, sudah lah kayak bebek atau kayak ayam. Nah, orang Kristen sejati yang sudah dimerdekakan dari dosa, Ada dua hal. Pertama, dia tidak hidup dalam dosa, Biarpun jatuh dalam dosa. Dan yang kedua adalah, Dia muncul perbuatan baik. Nah, kadang-kadang kita, Misalnya begini. Kalau kita betul-betul orang percaya, Kita bisa berbuat dosa. Tapi itu tidak membuat kita tenang. Kalau orang tidak dimerdekakan dari Tuhan, Dari dosa, Dia bisa berbuat dosa dan menikmati dosanya tanpa ada bebat. Tapi orang yang dalam Tuhan, Dia tidak bisa berbuat dosa lalu tidur dengan enak-enak. Daud berbuat dosa. Dengan bercinda, dengan bercinda. Tapi, dalam Masmur Pasal 32, Dia bilang apa? Dalam Masmur 32, Dia menggambarkan betapa menderita batin dia. Dia bilang, Selama aku berdiam diri, Tulang-tulangku menjadi lesu, Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam, Tangan memenekan aku dengan berat, Sumsumku menjadi kering, Seperti teriknya musim panas. Masmur 32, E3 dan E4. Jadi, betul kita dimerdekakan dari dosa. Tapi, kalau kita betul-betul orang percaya, Pertama, muncul perbuatan baik. Kedua, Kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi, sikap kita kepada dosa, Itu beda. Kita bukannya menikmati dosa, Tapi, bahkan jengkel. Ya, bahkan beci. Kenapa? Saya jatuh. Lalu, berjuang lagi. Baru lagi, berjuang lagi. Nah, itu ciri. Bahwa kita, Orang pedang. Nanti sampai surga, Baru kita, Betul-betul, Tidak berdosa lagi. Ya. Tadi, ada pertanyaan di SMS, Pak, Tentang hukum Tawrat. Apakah semua yang terjangkau dalam hukum itu, Kita tidak perlu lakukan lagi. Ada penampuan yang bergabung bersama kita, Di live so far. So far. Selamat malam. Iya. Dengan siapa di mana? Ini dengan APL di Lasikode. Selamat malam, Pak Pendeta. Ya, malam. Iya. Selamat malam, Monsoni juga. Ya, ini Pak Pendeta. Dari saya dengar penyampaian firman tadi, Saya ada tiga hal yang saya mau tanyakan. Yang saya mau tanyakan pertama, Ya, Pak Pendeta minta satu-satu, gitu. Iya, iya, iya. Pertanyaan saya yang sekarang ini, Bapak Pendeta tadi ada sebut-sebut, Kematian adalah maut. Dan yang saya mau tanya itu, Kenapa orang harus mati, Dan apa itu kematian? Ya. Dan sebab, Mengapa orang harus lewat kematian baru bisa sampai ke surga? Oke. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua? Sudah satu saja dulu. Ya, satu saja dulu. Satu saja dulu, menurut Pak Pendeta. Oh, iya, iya. Terima kasih, Pak Pendeta. Ya. Juta jawaban dulu, Pak Pendeta. Terima kasih. Iya. Ada penampuan berikut? Oh, terputus. Baik. Silahkan, Pak. Ya. Pertanyaan Yesus. Kematian rohani tidak lagi dia terima. Karena Kristus sudah mengalami perpisahan dengan Allah Bapak di atas kayu sali ketika dia berkata, Eli, Eli lama, sahabat Tani. Dia mengalami perpisahan itu. Karena dia mengalami perpisahan itu, maka orang percaya dia tidak akan dipisahkan lagi dengan Allah. Kedua, kita tidak akan mengalami kematian kekal lagi di dalam neraka. Kenapa? Karena Kristus sudah menanggung neraka itu di atas kayu sali. Ya. Pada waktu dia mengatakan, adik, dalam pengakuan iman rasulih kita, ya, disalibkan, mati, dan dikumurkan, turun ke dalam kerajaan maut. Terjebaan sebenarnya adalah turun ke neraka. Turun ke neraka bukan berarti Yesus sungguh-sungguh pergi ke neraka. Karena waktu mati, tubuhnya di kuburan, rohnya diserahkan pada bapak di surga. Jadi dia tidak betul-betul ke neraka. Tapi dia menanggung hukuman neraka di atas kayu sali. Salah satu ciri, kalau kita lihat cerita tentang orang kaya dan Lazarus itu kan, orang kaya itu di neraka mengalami kehausan. Maka dia bilang, Abraham, suruh Lazarus bawa air. Aku sangat kehausan. Dan Yesus di atas kayu sali berkata, Aku haus. Berarti dia mengalami hukuman neraka. Sehingga kita tidak lagi masuk neraka, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus. Tapi, kematian Yasmani itu masih kita alami. Masih kita alami. Tapi bukan lagi sebagai hukuman dosa, tapi sebagai gerbak masuk ke dalam surga. Nah, kenapa sampai untuk masuk surga, perlu lewat kematian? Karena begini, tubuh yang ada sekarang ini kan tubuh dari tanah ini ya. dan yang fana ini tidak mendapat bahagian dalam yang kekal. Maka tubuh kita ini tetap tinggal di sini. Bagaimana kita, jiwa kita bisa pergi ke surga, maka harus terjadi perpisahan. Dan itu kematian. Maka tubuh kita tinggal di sini, jiwa dan roh kita pergi ke surga, pergi ke neraka. Tapi pada akhir jaman nanti, itu Yesus datang, ada yang namanya kebangkitan orang mati. Makanya pengakuan Iman Rasuli, aku percaya kebangkitan daging, atau kebangkitan orang mati. Waktu Yesus datang kali kedua, terjadi kebangkitan. Maka tubuh yang fana ini, dari tanah ini, itu akan diubahkan. Bukan lagi sebagai tubuh dari darah dan daging ini, tapi diubahkan menjadi tubuh kebangkitan, atau tubuh kemuliaan. Itu dalam Filipi Pasal 1. Filipi 1, ayat, dikatakan, bahwa dia akan mengubah tubuh kita, yang fana ini, tubuh kita Filipi Pasal 3, ayat yang ke-21. Yang mengubah tubuh kita yang hina ini, serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi satu-satu saat, kita akan pakai tubuh yang mulia. Nah, nanti dengan tubuh yang mulia, yang telah disatukan dengan siwa atau roh, itulah kita masuk ke dalam surga dan neraka. Jadi kenapa harus tewat kematian? Karena tubuh yang sekarang ini, itu tidak, yang fana ini, tidak mempunyai bagian di dalam surga. Lalu, pertanyaan sebelumnya, apakah kemerdeka dari hukum Taurat, kita tidak melakukan lagi? Tidak. Ada tiga macam hukum di dalam hukum Taurat. Ada yang namanya hukum moral, ada yang namanya hukum seremonial, ada yang namanya hukum sipil. Hukum sipil itu misalnya, itu undang-undang Israel pada waktu itu. Yaitu orang misalnya berjina, ditangkap, hukum mati. Ada nabi palsu, hukum mati. Sekarang kan, saudara kalau tangkap orang bercina, saudara hukum mati. Saudara yang akan dihukum mati. Nah, berarti hukum sipil itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena itu undang-undang Israel pada waktu itu. Zaman perjanjian baru saja, ketika Roma berkuasa, hukum sipil tidak diberlakukan. Makanya Tuhan Yesus juga, tidak menghukum mati perempuan yang kedapatan bercina. Lalu hukum seremonial, hukum seremonial itu juga sudah berakhir. Di dalam Ephesus pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, matinya Yesus sebagai manusia, dia membatalkan hukum tolap dengan semua perintah dan ketentuan. Hukum seremonial itu apa? Semua tata ibadah perjanjian lama, korban darah, kambing, domba, lembu, dan lain-lain, itu semua, itu menjadi berakhir. Menjadi berakhir. Kalau sebelum Yesus datang, perlu korban kambing domba untuk korban penembus dosa, penhapus salam, dan sebagainya. Tapi setelah Yesus datang, tidak mulai lagi. Justru kalau kita lakukan kambing domba untuk menembus dosa, sekarang justru jadi berdosa. Itu sudah bisa baca dalam Ibrani pasalnya ke-10 seterusnya ke bawah. Bahwa hukum tolap ternakut bayangan saja. Nah, bukan hatikan dari keselamatan itu. Jadi kalau Yesus sudah datang, bayangannya sudah harus lewat. Maka hukum seremonial, tidak lagi kita lakukan. Tapi yang masih kita lakukan, itu adalah hukum yang bersifat moral, yang mengatur hidup kita, bagaimana kita berperilaku kepada Tuhan, kepada sesama, kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, dan sebagainya. Itu semua masih harus kita lakukan. Tapi bukan supaya selamat. Tapi karena sudah selamat. Kita melakukan hukum tolat, bukan supaya dapatkan keselamatan. Keselamatan didapatkan hanya iman. Tapi setelah itu, kita mau menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan cara taat kepada firmannya. Ya. Baik, Pak Pendeta, kita punya waktu sekitar 4 menit lagi. Dan ada yang bergabung di telpon. Oke. Di lain berikutnya. Selamat malam. Selamat malam, Pak Pendeta. Shalom. Ya, shalom. Ya, singkat saja, singkat saja pertanyaan. Pertanyaan tentang kemerdekaan maut. Jika seseorang meninggal secara tiba-tiba atau menalami kecelakaan maut, sebelum ia berdoa atau minta pengampunan, apakah itu sedia sudah disebut merdeka? Apakah sebaliknya? Kalau ia meninggal setelah ia sudah minta pengampunan atau minta berdoa daripada Tuhan, apakah itu sedia sudah lepas dari kemerdekaan? Ya. Kalau orang mati mendadak, belum minta ampun dosa. Dia merdekaan dari dosa atau tidak? Atau dari ketelannya masuk surga atau masuk neraka? Begini. Ya. Kalau orang belum punya jurus selamat, dia belum pernah terima Yesus sebagai jurus selamat, mati mendadak, masuk neraka. Mati tidak mendadak, juga masuk neraka. Ya. Jadi kalau tidak punya jurus selamat, itu mau mati mendadak, atau mati pelan-pelan juga, tetap masuk neraka. Ya. Tapi kalau orang sudah terima Yesus sebagai jurus selamat, Yesus sebagai jurus selamat, waktu menebus kita, ya, mengampuni dosa-dosa kita, itu tidak hanya dosa masa lampau. Bukan hanya dosa masa kini, tapi termasuk dosa akan datang. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes 1, ayat yang ke-9, dia bilang begini, jika kita mengaku dosa kita, dia setia dan adil, dia mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita segala kejahatan kita. Jadi, dosa yang diampuni segala. Jadi waktu saya percaya Yesus, dosa saya dari tahun 1980-1990, Tuhan ampuni. Dosa saya hari ini, Tuhan mengampuni. Dosa saya yang nanti akan saya perbuat, di tahun-tahun yang akan datang, juga diampuni. Wah, kalau begitu enak dong? Tidak. Kita tidak boleh berdosa. Tapi kalau kita berdosa, ingat, ada tersedia pengampunan untuk itu. 1 Yohanes 2, ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi ada perintah, jangan larangan, jangan buat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak, Yesus Kristus yang adil, dia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Jadi kita tidak boleh berbuat dosa. Tapi kalau kita berdosa, ingat, kita mempunyai seorang pengantara, yaitu Yesus Kristus. Dia pendamai untuk segala dosa kita. Berarti bukan cuma dosa lalu, dosa akan datang. Jadi, kalaupun saya mati mendadak, lupa, atau tidak sempat minta ampun dosa, iman saya pada Yesus sebagai jurus selamat itu sudah membuat dosa saya dihapus seluruhnya. Dan karenanya, biarpun saya tidak sempat minta ampun dosa, saya pasti selamat. Ya, saya pasti selamat. Kita selamat bukan karena pas mau mati, minta ampun dosa. Bukan. Tapi apakah kita punya jurus selamat? Kalau orang tidak percaya Yesus, tapi pas mau mati, dia sungguh-sungguh dengan hati, sungguh-sungguh minta ampun dosa, asal sungguh-sungguh, dia pasti selamat. Penjahat di samping Yesus juga diselamatkan detik-detik terakhir. Jadi kuncinya adalah bukan pada minta ampun dosanya, tapi pada apakah saudara punya jurus selamat atau tidak. Karena itu saudara ya, orang yang percaya Yesus itu enak. Mati kapan saja, mati bagaimana saja, mau pelan-pelan atau mendadak, asal sudah punya jurus selamat, yang menghapus seluruh dosa. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Semua selesai. Maka mati kapan saja, kita pasti masuk surga. Bukan karena kita orang baik. Kita juga masih banyak dosa, tapi untuk dosa yang banyak itu, Kristus di atas kaisar milah-mila sudah selesai. Sudah selesai. Karena itu saudara-saudara, waktu kita hampir habis, tapi saya hanya mau katakan, jangan jadi orang Kristian KTP saja. Saudara harus buka hati. Terima Yesus sebagai jurus selamat dalam Tuhan. Jangan tunggu sudah sakit-sakitan baru terima Yesus. Karena kita banyak yang mati tidak sakit. Keluar dari rumah, tengki lipat kita selesai. Maka jangan pertaruhkan nasib Anda dan keingkalan. Buka hati, terima Yesus sekarang. Supaya kapanpun Anda mati, dimanapun Anda mati, dengan cara apapun Anda mati, tidak peduli. Rumah 8 ayat 1 mengatakan, demikian sekarang, tidak ada penghukuman, bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, karena kami sudah pakai waktu satu jam, untuk belajar firman. Kiranya apa yang Allah membagikan, boleh berguna, bagi semua pendengar, dan terlebih, ada banyak orang Kristen KTP, boleh buka hati mereka. Terima Yesus sungguh-sungguh, sebagai jurus selamat, dan Tuhan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.